Intro Suasana duka masih menyelimuti keluarga basangan senin dan jami warga desa kejamatan Gerih, Kabupaten Ngawi Setelah mengetahui anaknya Panti 32 tahun meninggal dunia di Taiwan Perwakilan PT Barkahayu Safrindu, PJTKI Asal Magetan Datang untuk menyatakan bela sungkawa dan menyampaikan proses pemulangan jenazah Namun hingga kini belum ada kepastian pemulangan jenazah anak perempuannya Panti dikabarkan tewas akibat terjatuh dari lantai 11 apartemen tempatnya bekerja di Taiwan Pada Sabtu 18 November 2017 Kecemasan bertambah setelah beredar kabar di media sosial bahwa korban tewas akibat dibunuh majikan Hoak tersebut menyatakan peristiwa kematian Panti terekam CCTV Namun tidak terbukti adanya rekaman video yang diunggah beredar sejak dua hari terakhir Informasi itu akhirnya sampai kepada keluarga korban Meskipun menambah kebingungan pihak keluarga tetap menunggu hasil otopsi jenazah korban dari kepolisian Taiwan Saya masih berpegam dari pihak PT saja Kalau menanggapi dari berita-berita mensos itu Kalau memang itu kejadian betul Saya harap untuk penegakan hukum dan pemerintah bisa membantu untuk hal itu Sementara itu Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi juga belum mengetahui penyebab pasti kematian Panti Sama seperti keluarga korban, Dinas lebih memilih menunggu informasi resmi dari pihak yang berwajib Dari pihak Dinas memang menanggapinya ya kita memang masih menunggu hasil daripada penyidikan pihak kepolisian Salah satu jalannya kita tetap menunggu hasil dari sana meskipun di luaran sana kita ya paling tidak macam-macam ya Tetap kita menunggu hasil dari pemeriksaan kepolisian yang ada di Taiwan Sementara dari informasi yang disampaikan oleh Khaira Salah satu rekan korban di Taiwan melalui telepon nyatakan kabar di media sosial itu tidak benar Memang dalam waktu hampir bersamaan juga ada kejadian pembunuhan Tapi bukan kasusnya Panti Melainkan menimpa seorang tenaga kerja asal negara Vietnam Dari Kabupaten Ngawi, David Irva melaporkan Salah satuhem Salah satu oh Salah satu. Salah satu. Salah satu. Sampai jumpa di video selanjutnya.